Saya berada di negeri Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam program serial Menjadi Seorang Ibu. Nah karena saya bukan seorang ibu maka terlebih dahulu istri saya akan menyampaikan sebuah insight singkat apa yang paling hakiki dari seorang ibu. Nah setelah itu baru saya akan membahasnya dalam inspirasi 5 menit ini. Dalam 1 Samuel 1 dikisahkan Hana untuk mendapatkan anak dia berdoa sungguh-sungguh. Sampai dikira dia mabuk. Dalam pendidik anak kita perlu kesabaran, ketekunan dan itu hanya bisa diperoleh melalui doa. Jadilah seorang ibu yang berdoa bagi anak-anak kita. Kenapa seorang ibu harus banyak berdoa kepada Tuhan? Seorang ibu, seorang istri adalah seorang penolong. Nah dia menolong suaminya, dia menolong anak-anaknya. Nah lalu kalau dia dalam kelemahan siapa yang menolongnya? Nah itu dia. Menurut saya Tuhanlah penolong kaum ibu, penolong kaum istri. Tuhan adalah penolong kita semua. Sedangkan seorang istri dan juga seorang ibu pergumulannya luar biasa. Dia harus menghadapi anak-anak yang belum tahu apa-apa. Ketika anaknya bertambah besar dia tahu tapi tidak bisa dia melari ke sana kemari. Setelah dia mulai mengerti tapi mulai mungkin memberontak, mendidik anak tidak ada habisnya permasalahannya. Itulah sebabnya seorang ibu butuh kekuatan ekstra. Dari mana mendapatkannya? Kalau bukan dari Tuhan melalui berdoa, bergaul dengan Tuhan. Baik itu dalam doa ataupun bergaul dengan Tuhan melalui pembacaan firman. Maka firman yang dibaca, dibawa dalam doa itu akan memberikan seorang ibu memiliki hikmat untuk bisa mendidik anaknya dengan tepat. Saya bersyukur punya istri yang menjadi ibu bagi anak-anak. Ibu yang baik, ibu yang dicintai oleh anak-anak. Karena istri saya adalah seorang ibu yang berdoa. Setiap hari pasti saya melihat dia ketika dia bangun jam 5 pagi. Maka dia mulai berlutut dan berdoa. Setiap hari dia berdoa 15-30 menit dia sebut satu-satu itu anak dan dia doakan mereka. Maka saya tidak heran kalau istri saya adalah seorang wanita yang bahagia. Sekalipun mendidik anak itu ada banyak masalah. Tapi dia bawa semua permasalahannya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menyelesaikan permasalahan kami. Melalui para malaikatnya, melalui hikmat yang Tuhan berikan kepada istri untuk menangani semuanya. Tapi saya boleh mengakui bahwa istri saya seorang ibu yang kuat. Itu salah satu pilarnya karena dia seorang wanita yang berdoa. Melalui doa seseorang mendapat kekuatan baru. Seperti firman Tuhan berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan seumpama Raja Wali yang terbang. Dia akan berlari, tidak menjadi lelah, berjalan tidak lesu. Kenapa ketika orang berdoa mendapat kekuatan baru? Pertama dengan berdoa berarti seseorang mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan diandalkan tentunya dia akan menyatakan dirinya bahwa dirinya ada, dirinya baik, dirinya penolong. Bagi orang yang percaya kepadanya. Seorang ibu dengan segala permasalahannya ada saatnya pasti tidak kuat untuk sanggup menghadapi masalah anak. Ada saatnya kekurangan hikmat sekalaupun dia seorang yang pandai. Bahkan seorang yang sabar secara kepribadian sekalipun. Karena dia punya temperamen dasar karakter kecandungan pilaku yang sabar. Ada saatnya tidak mampu. Tapi lewat doa itulah seorang ibu mendapat kekuatan ekstra dari Tuhan yang luar biasa. Karena itu ibu-ibu kalau anda ada masalah yang secara psikologi sudah tidak sanggup lagi. Secara kepribadian ibu yang kuat pun tidak kuat lagi. Ada satu pribadi yang jauh lebih kuat yaitu Tuhan. Bawa kepada Tuhan dan berseralah kepadanya. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang ibu yang bijaksana. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!